Intro Nah, menyaping yang benar adalah ketika baik ibu dan anak siap Tapi mungkin secara psikologis kita lihat kesiapan anak dan juga bayinya Kalau untuk bayi mungkin kita lihat kesiapan fisik Kalau misalnya kita menyapi, berarti kan bayi itu sudah bisa makan gitu ya Makan selain yang cairan Misalnya mulai dibuatkan jus buah yang mungkin sedikit lebih bertekstur tetap masih lembut Kemudian makanan-makanan yang lembut dan dikukus gitu ya Jadi anak harus bisa duduk terlebih dahulu Nah, kalau saya baca dari penelitian-penelitian yang ada Kurang lebih usianya mulai 6 bulan itu mulai bisa disapi gitu Kenapa? Karena pertumbuhan otot leher, tulang punggung dari anak itu sudah mulai lebih kuat Sehingga ketika dia duduk, dia bisa menyanggah dirinya sendiri Nah, bahayanya kalau misalnya anak belum bisa duduk sendiri tetapi sudah disapi Takutnya tersedak dan nanti akan membahayakan nyawa si anak gitu Kemudian juga anak mulai memunculkan ketertarikan pada makanan yang lain selain asi gitu ya Misalnya dia mau coba makanan ibunya atau kalau kelihatan buah-buahan dia mulai melihat gitu ya Itu berarti ada tanda-tanda anak ini bisa mulai untuk disapi Kemudian juga untuk otot tangannya Apakah anak ini sudah bisa meraih makanan Kemudian memegang dan memasukkannya ke mulut Nah, itu juga perlu diperhatikan Ketika misalnya anak sudah mulai bisa duduk Memunculkan keterlarikan terhadap makanan Dan juga otot tangannya juga bisa lebih kuat Maka dia bisa siap untuk disapi Nah, kalau ibunya sendiri harus menyiapkan psikologisnya ya Karena kan mau nyapi juga nggak mudah gitu Dia harus siap bahwa ketika disapi Mungkin anaknya harus makan sendiri Mungkin rumahnya menjadi lebih kotor Ibu harus punya waktu khusus untuk memikirkan resep-resep MPAC-nya dan lain sebagainya Pada dasarnya menyapi ini kan memang tidak boleh terburu-buru ya Karena kita harus berdasarkan menetik-beratkan pada Kesiapan ibu dan bayinya gitu Nah, ketika mungkin ada kondisi-kondisi tertentu Yang tentunya di bawah pengawasan dokter anak Dan juga konsultan laktasi ya Kalau memang harus menyapi lebih awal gitu Misalnya kalau asingnya sudah nggak keluar dan lain sebagainya Maka harus disapi lebih awal gitu Tetapi kalau misalnya ibu memaksa anaknya Walaupun anaknya belum siap untuk disapi Sebenarnya lebih ke yang tadi saya katakan ya Kalau anak tidak bisa duduk dengan tegak gitu ya Menyanggah dirinya sendiri Akan ada risiko-risiko tersetak dan mengancam nyawa Itu yang pertama yang bisa dikatakan berbahaya ya Karena mengancam nyawa Kemudian kalau memaksa itu sendiri Anak merasa tidak nyaman gitu ya Ketika anak ini siap disapi pun Dia disapi mungkin bisa jadi dia tidak nyaman Apalagi kalau dia merasa belum siap Belum waktunya anak ini disapi Tetapi sudah disapi duluan Mungkin pasti anaknya juga merasakan ketidaknyamanan gitu ya Nah, nantinya ketidaknyamanan ini Kalau terus-menerus dipukup gitu ya Apalagi dengan misalnya dalam proses menyapi Orang tuanya tidak sabar Kemudian ada pergolakan emosi Marah-marah Walaupun anak hanya bisa melihat orang tuanya Tetapi kan dia menyerap emosinya gitu ya Nah, itu yang mungkin nantinya akan dipersepsikan Oleh anak bahwa makan itu bukan hal yang menyenangkan gitu Dan nanti waktu ketika dia semakin tumbuh besar Mungkin anak akan sedikit drama ketika makan Harus kejar-kejaran dulu kalau mau makan gitu ya Atau dia menjadi makan yang pilih-pilih Atau picky eater gitu Karena menurut dia makan itu bukan hal yang menyenangkan Sejak kecil dia mempersepsikan seperti itu Terima kasih telah menonton!